Musik Sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Musik Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang islami Marhaban Ya Ramadhan Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat mencunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal Ramadhan Marhaban Marhaban Ramadhan Ya Ya Subhani Sudaralun Ikatan Alumni Timur Tengah atau Ikat Aceh menggelar daurah Al-Quran internasional yang berlangsung selama 12 hari yakni mulai 26 May sampai 6 Juni 2018 di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lubuk Daurah Internasional itu menghadirkan ulama kiraat dari Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir yakni Sheikh Syait bin Harun Abu Ad-Dahak Kegiatan itu diikuti oleh seratusan peserta mereka terdiri dari siswa, mahasiswa hingga masyarakat umum Para peserta mendapatkan ilmu mengenai bacaan Al-Quran yang benar atau tajwid langsung dari Sheikh Syaitin Daurah Tahsin ataupun daurah tajwid internasional ini dinamakan internasional karena Sheikh yang kita datangkan dari Mesir dan sudah berkelas internasional Tajwid lebih kepada bagaimana membaca Al-Quran yang baik Sanat yang kita ambil ini bahwasannya Sheikh yang kita ambil yang kita datangkan ini Sheikh Syait Harun ini Dia adalah pemegang sanat tertinggi untuk kiraat-kiraat terutama kiraat suhra Beliau itu adalah silsilah ke-29 dari Nabi Jadi Nabi dan 28 orang baru setelah itu beliau dalam hal bacaan Al-Quran Jadi beliau juga mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam mengajarkan anak-anak kita di sana Tunggu-tunggu kita di sana Jadi daripada menunggu tunggu-tunggu ataupun anak-anak kita ke sana, kita datang Tentu tujuannya kita sudah keliling hampir ke 23 keputusan kota Kita sudah melatih hampir 2.000 guru Al-Quran, imam termasuk juga beberapa daya surat kita masuki Harapannya memang kegiatan seperti ini, pembenaran membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar itu banyak sekali Maka kami tetap bersemangat Semangat untuk mengaksanakan ini dan terhadap kami satu desa, satu alumni daripada pelatihan ini Tujuannya Kita datangkan Sheikh ini untuk menstimulan pemerintah kita sendiri dan juga para guru-guru Al-Quran di Aceh ini Untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai benar-benar membacanya dengan cara-cara yang benar Dengan sesuai dengan tajwid dan tahsinnya Sheikh Syed Syedralun yang dihadirkan itu merupakan guru dari guru-guru diikat Yang selama ini rutin mengajarkan tahsin Selain itu Sheikh Syed juga memiliki sanat langsung kepada Nabi Muhammad SAW Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambiun TV Terima kasih Terima kasih